Pada video kali ini gue akan membahas 10 coin DeFi yang berpotensi membuat kalian kaya di tahun 2021 Dan gue akan menganalisis secara teknikal mana coin yang paling tepat buat kita ambil sekarang Kita akan menghitung risk dan reward, mana coin yang lebih tepat kalau kita ambil di harga berapa gitu ya Oke, tanpa bahasa basi kita langsung ke bahasannya Kalian udah siap? Let's go! GAS BRO! Yo, what's up guys? Balik lagi di channel Insanagas and welcome to Crypto Time Oke guys, pada video kali ini seperti yang di judul Gue akan membahas 10 coin yang berpotensi buat kalian kaya di tahun 2021 ini Dan ini gue ambil referensi sekali lagi dari BitBoy Crypto Dan seperti video sebelumnya, yang 5 coin yang buat kalian kaya Dan disitu terdapat 4 atau 3 coin yang bener-bener dalam waktu kurang gede seminggu Ada yang naik 300 persenan, ada yang naik 400 persen, ada yang naik puluhan persen Ya, mungkin kalian yang udah nonton video gue saat itu udah cuan banyak kan Ucapkan selamat buat teman-teman semua yang udah cuan gede Gue gak minta meluk-meluk, cukup kalian bantu share video ini Dan kalian bantu like dan juga dislike buat yang gak suka Oke, mungkin langsung aja ke pembahasannya Jadi disini, hari ini gue dapat sebuah rising news Yang banyak orang ngomongin di forum Dan ini dia, mengapa DeFi akan menjadi hal yang besar dalam keuangan global DeFi yaitu singkatan dari decentralized finance Dan disini ada sebuah treat postingan dari forum Crypto Panic Bagaimana DeFi akan menjadi sebuah hal yang besar The next big thing di global finance Disini Tradisional finance atau keuangan tradisional itu mahal dan kurang efisien Dan juga banyak orang yang tertinggal Apakah keuangan desentralisasi atau DeFi akan menjadi jawabannya? Dan untuk artikel lengkapnya tentang ini Gue akan masukkan linknya di deskripsi Karena apabila gue bacain Ini sangat panjang, lumayan panjang Mungkin butuh waktu setengah jam Jadi mungkin kita akan langsung ke list Coin Coin DeFi apa aja gitu ya Yang berpotensi dan harganya masih murah juga Nah, ini dia listnya Sekarang kita mungkin ke Uniswap dulu Oke, kita disini buka trading view seperti biasa Oke Alright, alright Sekarang disini kita punya Uniswap Dan disini ada Uniswap yang sedang bergerak di dalam sebuah uptrend channel Apabila kita lihat sekarang Uniswap itu masih dalam keadaan trend yang pulis Atau trend yang naik Nah, sekarang kita akan tentukan support dan resistennya Disini supportnya Gue tentukan ini sebagai supportnya Dimana apabila dia masih bergerak di harga di atas 27 dolar Dia akan menjadi harga yang aman buat kita ambil Dan selama dia masih berada di dalam uptrend channel Ya, dia masih dalam konsolidasi atau dalam trend yang baik buat kita miliki Mungkin simple aja buat si Uniswap Ini masih dalam pandangan yang cukup baik buat kita miliki sekarang menurut gue ya Mungkin dalam beberapa hari atau minggu ini pun kalau kita ambil juga masih oke Karena dia masih dalam trend yang baik sekali Meskipun ya kalau keliatannya sih cukup fluktuatif ya Tapi apabila jangka panjang ini semakin disini semakin naik Apabila dia mengikuti channel lainnya Next, kita masuk ke chain link Oke, ini dia chain link Apabila kita lihat Ini hampir membentuk sebuah pennant Apabila dia bisa breakout dari resisten high nya Jadi 3,7 akan sangat kencang sekali Dilihat juga disini dia beberapa kali membentuk sebuah support yang lumayan kuat Ini support kuat dimana Ini sebuah demand yang sangat kuat Sebuah base yang sangat kuat Dan dia juga baru saja keluar dari resisten Resisten pertama disini Dan semoga dia bisa melanjutkan ke resisten selanjutnya disini Selama dia masih berada di harga di atas 2,3 Dia masih dalam konsolidasi yang baik Target kenaikan yang paling realistis buat si channel link ini setidaknya Ini kan sebuah konsolidasi disini terjadi Apabila dia bisa breakout dari harga 3,7 ini Kuning ini Setidaknya dia bisa ke harga disini dulu 49 Dan tidak menutup kemungkinan untuk lebih tinggi lagi dari itu Karena ini kalau kita lihat Ini polanya tuh mirip sekali dengan Focadot Apabila kita tarik Ini pennantnya Dia sempat breakdown dari pennant Dia sempat membentuk pennant disini Ini sebuah seti 3 pennant Dan dia breakdown dan dia sudah turun ke target penurunannya Sekarang dia berusaha lagi membentuk Sebuah pattern naik lagi Dan dia berusaha menuju lagi all time high nya Apabila kita lihat Sekilat tentang si Focadot Ini kan hampir sama kan Disini pun dia terlihat juga membentuk sebuah pennant Ini sama patternnya dengan chain link Sedangkan chain link sekarang posisinya berada di area Disini kan Dia sudah back down dari pennantnya Atau dari sebuah triangle nya Dan dia sekarang ada disini Berkemungkinan Dia akan naik ke all time high nya Kita masuk ke chain link lagi Ya Kan Cepatannya hampir sama kan Saya kira apabila kalian Pengen masuk di harga sekarang Chain link masih punya reward yang cukup tinggi Misalkan dia sekarang di harga 32 Apabila kita ambil price range Harga sekarang ke target yang gue tentukan Setidaknya dia bisa naik ke 54% Setidaknya Disini support yang perlu kalian perhatikan Ini apabila kita zoom Ini disini berusaha membentuk sebuah double bottom Disini Apabila dia confirm Dia bisa melanjutkan ke resistance nya disini Gue ganti ke warna hijau Jadi perhatikan Apabila dia breakdown Setidaknya Kalian rugi sekitar Ya 10% Dan cut loss Oke Mungkin segitu untuk si chain link Next kita punya Warp BTC Kita ke si Warp BTC Oke disini Warp BTC Ini juga lumayan cakep Untuk sebuah chart pattern Dia sedang berada di Konsolidasi uptrend Dia masih dalam kondisi uptrend Kita tarik trend line dari sini Kesini Gila keren banget sih Dia sekarang gue tentuin Resistance nya Atau titik yang patut untuk ditembus Sekarang ada di harga sekitaran 61 ribu Dan untuk support nya Yang perlu diperhatikan Yaitu di harga Sekitar 53.800 Ada berkemungkinan juga Konsolidasi dan mungkin turun dulu ke Pola seperti ini Set Mantul dan masuk sini Dan juga ini mantul dulu disini Dan melanjutkan lagi kenaikannya Apabila kita proyeksikan Kira-kira berapa sih kenaikannya Ini seperti triple bottom Apabila dia confirm membentuk ini Dan untuk target kenaikannya Sedalam Dari Sebuah Mangkoknya Ini kesini Kita klon Untuk kenaikannya Paling tidak Paling rasionalnya Dia bisa naik dulu ke Harga 72.000 Something Area situ Dan Untuk Support yang perlu diperhatikan Di harga 53.000 Seperti yang gue bilang Jadi apabila dia Turun Di bawah ini Kalian Untuk Seperti yang selalu Bahimau Jadi apabila kita sudah mengetahui Support Dan resisten Kita Disiplin terhadap stop loss Misalkan turun dari Apa yang telah kita tentukan Support yang telah kita tentukan Kita wajib untuk Melakukan stop loss Karena untuk menghindari Kerugian yang sangat besar Dan apabila Si Harga Terus naik Ya kita ikutin aja Dan segitu mungkin Buat si WAPTC Langsung ke Koin selanjutnya Yaitu Terra Luna Dan apabila kita lihat Si Terra Luna ini Sudah membentuk Sebuah Beristrain ya Sekarang kita tarik Dari bawah Disini kan dia Membentuk sebuah Uptrain Yang Sangat Kenceng Nah Dia sudah break disini Dan sekarang Dia sudah membentuk Beristrain Atau Trend turun Jadi Menurut gue Untuk si Terra Untuk sekarang Bukan sebuah titik Yang baik Untuk Mengambil Menurut gue Jadi diantara Semua koin yang tadi Gue belum merekomendasikan Buat Kalian ngambil si Terra Sorry ya Kalau sebarangnya agak berisik disini Oke Buat sekarang Kalian buat perhatikan dulu Trend pembalikan arah Dari si Terra ini Baru kalian bisa masuk lagi Mungkin ini masuk ke watchlist dulu Tapi Tidak ideal Buat kita ambil sekarang ya Buat si Terra ini Oke Next Kita cek Si AAV Oke Ini sudah gue gambarkan AAV ini Menurut gue ini Baru break Dari sebuah Descending Triangle Disini Seperti yang kita lihat Ini ada triangle Dan ini membentuk sebuah descending Dan apabila kita lihat Untuk breakoutnya Dia tidak Diikuti dengan Volume yang sangat besar Ini Lumayan ada volume Tapi tidak sangat besar Nih Kalau kita lihat Disini volume Breakoutnya Ini kan Disini Lebih tinggi Dari Konsolidasi yang lain Apakah ini sudah Memain ideal Menurut gue sih Ini cukup ideal Untuk kita ambil sekarang Dan juga disini Juga dia udah sempat Melakukan retest Lihat Pada Sebuah Downtrendnya Downtrend lainnya Dia sudah melakukan retestnya Dan dia Berkemungkinan Dia melanjutkan Kenaikan ke Resistennya Di harga 454 Oke Dan ini menarik Buat kita ambil sih Dan perhatikan juga Support stop lossnya Di area 373.585 Disitu Sebagai support pertamanya Perhatikan disitu Dan support kedua Yang perlu kalian perhatikan Ya di area 297 Oke Dan target kenaikannya Kira-kira berapa Apabila kita tarik garis Dari Pasepertama Menurunannya Penurunan konsolidasinya Disini Kita clone Kita pindah sini Disini dia Trickback outnya Dan Ya target kenaikannya Ya ke Timehide nya lagi ya Ke timehide barunya lagi ya Ya di area 618 Ini masih Punya Upside yang lumayan tinggi Dan ini menarik Buat kita ambil sih Mungkin kalian udah ngerti Kalau yang gak ngerti Tolong komen aja di bawah ya Oke next kita ke Si Avalanche Kita lihat Sebenarnya Disini juga Belum banyak history Pattern yang jelas Ini terjadi konsolidasinya Kita set ke Timehide 1 hari Dari April ini ya Jadi gue Belum begitu Yakin Buat ngambil sekarang Karena history Chartnya juga Belum jelas Apabila kita buat Resistance dan supportnya Ini resistannya Di 37 Dan supportnya Di area Disini Kita buat Darvas box Mungkin Kita buat box Disini Oke Nah Apabila dia berhasil Keluar dari konsolidasi Ini Mungkin di resisten 37815 Kalian bisa pertimbangkan Buat ngambil sih Ini juga masih terjadi Sebuah Sideways Yang berkelanjutan Oke Mungkin segitu Buat si Avalanche Kita next ke Dai Dai Nah ini juga si Dai Untuk chart patternnya Sekarang terlihat Sideways Sideways Malah dari beris Dari beris Dan menuju Side Dan membentuk Sideways Dan juga dilihat Dari Ini chart pattern harian Ini terbentuk Banyak sekali Shadow 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 Candle Candle Gue sebenarnya Kurang suka dengan Sebuah Candle Atau chart Yang memiliki banyak shadow Karena itu Terjadinya Sebuah Prank Bisa dibilang Prank gitu ya Jadi ketika naik Buang Banyak sekali Naik Buang gitu Gue kurang suka ya Jadi beberapa Koin yang tadi Gue kurang suka Ada juga Gue kurang suka Switched patternnya Next mungkin Lanjut ke Pancake swap Ini sih Udah banyak orang tau juga ya Dan kita lihat Seperti apa Kondisi Chartnya sekarang Ini dia Pancake swap Wah ini Kalau kita lihat Ini bentuknya Hampir sama dengan Chart pattern Dari SXP Salah satu Koin yang Pernah gue bahas Di video sebelumnya Ini menarik Menariknya dimana Disini dia ada Resisten pertama Di 19.100 Di harga 19.110 Ini sebuah Resisten yang penting Dan juga ada Resisten Time hike nya Di harga 22.471 Dan kita Apabila Dia Bisa Tembus dari 19.110 Dia Berkemungkinan besar Menuju ke Resisten selanjutnya Disini dan Bisa membentuk Sebuah All time hike Yang lebih kencang Dan kalau Tidak salah Si Pancake swap Ini berada di Blockchain nya BSC Dan Apabila kita tentukan Sebuah support nya Yang perlu kita perhatikan Ya disini Ini support yang Lumayan ideal Buat kita Perhatikan Disini juga Dia sempat Ini menjadi sebuah Resisten Disini Dan disini juga Dia membentuk Menjadi support Jadi Support nya Titik 682 Kalian Perlu pertimbangan Untuk Stop loss Atau cut loss Kira berapa Proyeksi Target kenaikan Resional nya Ini apabila Kita proyeksikan Ini sebagai Cup Disini sebagai Handle nya Jadi kenaikan nya Setinggi Cup nya Ya setidaknya Dia bisa ke Area Harga 28 Target Resional nya Next Kita ke Comp Atau Compound Ini juga Sedang banyak Di obrolkan Di beberapa Youtuber besar Di dunia Oke Dia Baru saja Beberapa Jam yang lalu Apabila kita Lihat Kita masuk ke Time frame 4 jam saja Dia baru saja Menyentuh Si Resisten Ini Di harga 565 Ini bisa dibilang Dia membentuk Sebuah Flag Ini Bullish flag Seperti ini It's a Bullish flag Ini dia Perlu sekali Untuk dia bisa Break out Dari harga 565 Apabila dia bisa Break out Dari 565 Dia pasti Kenceng banget Kenaikannya Dan disini juga Dia berapa kali Satu Dua Tiga Empat Malah Berusaha untuk Break out Dari Resisten ini Mungkin kita Tunggu di atas Sini saja Apabila dia bisa Confirm Break out Dari sini Kita ambil Dan Kita pastikan Diikuti dengan Volume yang besar Dan ini Kemungkinan Naik kencangnya Sangat Tinggi Ini juga diikutin Dari Consolidasi Terjadi dari Februari Sampai April Sekarang Jadi Ini sangat menarik Buat kita perhatikan Si kompon ini Oke next Yang terakhir Kita punya SNX Atau Scientotix Apabila kita lihat Disini itu Dia baru saja Juga Dia berhasil Break out Dari Beris trendnya Jadi Trend turunnya Dan dia baru saja Break out Dan dia membentuk Konsolidasi Retest Ke break out Dan dia mulai Berangkat Naik Ini menarik Buat kita ambil Sama dengan Chart pattern Yang tadi Gue lupa Tadi Koin apa ya Mungkin Kalian Yang Merhatiin Dari awal Tahu Ini persis Bentuk Dengan Konsolidasi Yang tadi Yang udah Buat Bahas Akhirnya Ini ya Kalau gak salah Bentar-bentar Oh ya Ini AAV Dia Hampir mirip Sekali dengan Chat pattern CAV Ini Kita lihat lagi SNX Ya Mirip kan Ini dari Sebuah Descending Triangle Dan apabila Dilihat dari Trend besarnya Ini juga Dia masih Berada dalam Sebuah Uptrend besarnya Dan apabila Kita lihat Disini Dia baru saja Break out Dari Sebuah Trianglenya Dan ini Dia berusaha Untuk Naik Atau Keluar Dari Fibonacci 22.70 Dia ini Sedang berusaha Lewat Situ Apabila Dia bisa Break out Dari Situ Dia Pasti Bisa Kemungkinan Naik ke Resisten 24.411 Dan Kemana Dia targetnya Dia bisa Ke Altime Hig Dan Dia bisa Berkemungkinan Membentuk Sebuah Altime Hig Baru Kira Berapa Target Target Rasional Dari Gua Setidaknya Apabila Dia berhasil Break out Setidaknya Gua targetkan Dia bisa Ke 31 Titik Sekian Sekian Ini Rasional Target Dari Gua Untuk Si Sain Tidak Mungkin Segitu Pembahasan Tentang 10 Coin Decentralized Finance Di sektor DeFi Yang menarik Buat kita Pantau Dan Menarik Buat kita Miliki Sekarang Ini Mungkin Dalam Seminggu Ini Juga Belum Begitu Telat Gitu Dulu Mungkin Video Dari Gua 10 List Coin DeFi Yang Menarik Buat kita Miliki Tolong Comment Di bawah Tentang Coin Ini Apabila Punya Insight Lainnya Tolong Comment Di bawah Jangan Lupa Di Like Comment Share And Subscribe Juga Salam Tuhan Dirmun Peace Pantau Pantau